Ini adalah video tutorial tentang perkalian angka desimal Jadi misalkan ada angka desimal 35,12 x 0,5 Dalam perkalian desimal kalian bisa mengalihkan aja seperti mengalihkan angka biasa Kayak disini 35,12 x 5 Kemudian baru kita mikirin desimalnya Kayak perkalian biasa aja Kayak kalian melakukan perkalian biasa Baru nanti mikirin desimalnya kayak gini Misalkan 35,12 x 0,5 Lihat gak kayak penambahan kita gak peduli dengan posisi komanya dimana Ya kita dorong aja ini 0,5 nya ke kanan Kayak kita melakukan perkalian biasa kan Kalian ini sama aja kayak Kita gak usah lihat dulu komanya Ini kayak kalian kalian mengalihkan 35,12 x 5 aja 0,0 sih gak mengaruh disini Nah kita kaliin 2 x 5 10,1 nya naik 5 x 1,5 tambah 1,6 5 x 5,25 2 nya ke atas 5 x 3,15 tambah 2,17 Nah kalian punya 17,560 kan Kemudian baru kalian hitung komanya Apa Berapa angka di belakang koma Kita perlu angka Berapa angka di belakang koma Disini ada 1 2 2 angka di belakang koma kan ini Nah sekarang yang 0,5 ada berapa angka di belakang koma Ada 1 Berarti kita punya 3 angka di belakang koma Nah setelah itu Kita hitung komanya itu ada 3 angka Untuk menempatkan komanya di Hasil perkalian ini Kalau 3 angka berarti ini 0,6,5 Kita taruh komanya disini Nah 17,560 Ini sama aja kan Sama 17,56 Kalau misalkan Untuk melihatnya lagi Ini 0,5 0,5 itu kan sama dengan 1 per 2 ya Sama dengan setengah Jadi setengah Setengahnya dari 3 5,12 itu berapa Setengahnya dari 3 5,12 Ya 17,56 Ya itu adalah Tentang Perkalian angka desimal Terima kasih Sampai jumpa di